Jangan agenda lima tahunan ini memperapurandakan kebersamaan, kebersatuan bangsa. Tentunya keragaman ini tetap dipupuk sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 45. Direktur B Bidang Sosial Budaya Kemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel Kejaksaan RI, Ricardo Sitinjak, didampingi Kasubdit Pakem Direktur B Syahrir Harahap berkunjung ke kantor DPP LDII Jakarta pada Kamis 11 Mei 2023. Dalam lawatannya, Ricardo mendorong LDII untuk netral aktif dalam menghadapi pemilu 2024. Jangan agenda lima tahunan ini memperapurandakan kebersamaan, kebersatuan bangsa. Tentunya keragaman ini tetap dipupuk sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28, Pasal 29, dan nilai-nilai keragaman ini terwujud dengan adanya jenika Tunggal Ica. Tentu kita mengusung empat pilar kebangsaan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan LDII akan netral aktif dalam menghadapi pemilu. LDII ingin berperan agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan damai. Jangan sampai mengorbankan kepentingan yang lebih besar hanya untuk kepentingan lima tahunan. Lima tahunan adalah sebuah instrumen untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau ternyata instrumen ini sendiri merusak pada tatanan dan berarti tidak tercapai tujuannya. Maka disinilah LDII selaku kekuatan sosial ikut bertanggung jawab dalam rangka menjaga damainya Indonesia, bumi Indonesia ini. Ia menginstruksikan ke seluruh warga LDII agar lebih berperan aktif dalam menjaga dan menyukseskan program pemerintah. Terutama menghadapi tahun politik. Jangan sampai terlibat aktivitas yang mengganggu kampit mas. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.